Intro Buat kalian yang mau men-support channel ini dengan donasi Atau emang sekedar mau beli mimpin kopi Kalian bisa pilih antara SuperTanks atau Saweria Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja Soalnya kalau Youtube, potongannya gede, 30% Kalau Saweria, cuma 5% Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih Atau bisa cek di kolom deskripsi Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok Dengan kalian nonton sampe abis Dan memberikan like pada video ini Itu udah ngebantu banget buat support channel ini Oh iya, kalian juga bisa join nih Ke grup telegram komunitas cerita manhua yang baru Untuk linknya, gue tampilin di layar ya Tapi kalau males ngetik, cek aja kolom deskripsi Di sana, kalian bisa sharing nih Topik seputar manhua dan kawan-kawan Dan juga ketemu temen baru Kalau mau info terbaru dari mimin Misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload Mimin pasti akan langsung infokan di telegram Makanya, jangan lupa join ya Gak perlu berlama-lama lagi Kita mulai aja ceritanya Halo guys, sampai disini Dan sebelum mulai ceritanya Gue mau ngumumin nih Kalau mimin sekarang ngadain giveaway Mimin mau giveaway satu buah HP HP baru Saat nanti udah menyentuh 50 ribu subscriber Untuk ikut atau berpartisipasi Ada beberapa syaratnya nih Tapi simple banget Syarat dan ketentuannya Kalian bisa lihat nih di Instagram mimin Instagram mimin tuh Nih, mimin tulis nih HP 12 Atau Kalian bisa lihat aja nih Di link di deskripsi Udah mimin cantumin di bawah Di Instagram mimin itu ada postingan Dengan logo cerita manhua Nah disana Kalian bisa lihat tuh Syarat dan ketentuannya Gak susah kok Syaratnya simple banget Gak pake ribet Gak pake susah 2 menit selesai Pemenangnya Akan mimin umumin Saat udah menyentuh 50 ribu subscriber Tunggu apa lagi Makanya yuk Buruan subscribe Biar cepet-cepet giveaway-nya Nanti bakal ada giveaway terus kok Tenang aja Oke segitu aja Kita lanjut ke ceritanya Selamat kepada Blair Chowfang Mendapatkan Blood Dragon Blood Essence 3 Tingkat 7 Apakah akan mengintegrasikan Tentu saja Kita melihat Bloodline-nya dari Si Chowfang Sekarang Kayaknya kayak Seperti bergabung lah Ting Selamat kepada Blair Chowfang Tubuh Divine Beast Blood Pas ya Ditingkatkan Bagus Bloodline Muncul Dengan kekuatan pertahanan saat ini Walaupun aku melawan wuti bintang 4 Aku gak takut Ini benar-benar tempat Yang diberkati Lisha Yuheng Tunggu aku Saat aku keluar dari sini Itu akan menjadi hari kematian kalian Lalu sekarang kita pergi Di luar hutan Reruntuhan besar Kedua tertua Kami belum menemukan jejak Chowfang Di luar hutan Reruntuhan besar Lishar berkata Kita sudah menunggu disini Selama 3 hari Dan anak itu Masih belum terlihat Jika dia gak akan pernah keluar Haruskah kita tetap menunggu Aku benar-benar gak bisa Menunggu lebih lama lagi Hantu tua Keluarkan benda itu Bahkan jika kita masuk Kita harus tahu Lokasi Chowfang Sebelum kita bisa mengejarnya Baik Ini adalah Ghost Moon Yin Spirit Mirror Yang dapat mendeteksi Semua benda dari hantu Dan anak itu Mendapatkan Tanda perintah Pengejaran 10 hari Dia pasti gak akan lepas Dari pantauan hartaku Titik merah ini Adalah posisi dia saat ini Ya terus Kenapa gak dari hari pertama Pake alat itu aja Kenapa harus ditunggu Sampai sekarang gitu loh Hantu tua Jangan terus pamer Ayo cepat Masuk ke hutan runtuhan besar Ayo Lalu mereka Langsung pergi ke arah Chowfang Kita melihat Chowfang membantai Semua beast yang ada Ada begitu banyak beast spirit Tingkat 7 Untungnya Aku punya langkah pri Dan bisa bergerak dengan bebas Tetapi berkat Makhluk spirit ini XP ku saat ini Seharusnya gak jauh Dengan Wuti Ting Harta surgawi ditemukan Di depan Silahkan pergi Dan jelajahi dengan cepat Harta surgawi Aku datang Lalu kita melihat nih Chowfang datang Seperti ke sebuah kebun Bahan obat tingkat kuning Buah spirit pedang misterius Spirit giok darat tingkat dasar Ada begitu banyak harta Berharga di tempat ini Wah Ini semua milikku Hanya setengahnya Yang bisa dimasukkan Ke cincin penyimpanan Dan setengah dari hutan ini Belum aku periksa Tempat ini benar-benar kaya Tapi bukankah Sistem mengatakan Bahwa ada harta surgawi Tapi dimana Lalu tiba-tiba Kayak ada apa nih Petir Sialan Petir dari mana ini Tunggu Mungkinkah Ya Tuhan Ini harta karun Lalu Chowfang Menyentuhnya Kestrum Kestrum Ceritanya kestrum Ada beberapa pembatas Di pohon Ini Apa ini Kenapa masih ada petir Di pohonnya Dalam hati Chowfang Cukup masuk akal Jika ada binatang buas Yang menjaga harta Tingkat surgawi Apakah pembatas ini Dibuat oleh binatang buas Lalu tiba-tiba Hahaha Sungguh mengejutkan Ada harta surgawi Angin dan petir Hah Gawat Ternyata Mereka sampai Dan berhasil mengejar Chowfang Lishark berkata Kelinci kecil Terima kasih Telah menunjukkan jalan Kami dapat menemukan harta Seperti itu Kau benar-benar binatang Beruntungan kami Yuheng berkata Chowfang Kau sudah berjasa besar Bagi kita Kami akan pastikan Kau mati Dengan tubuh terpotong-potong Hahaha Biarkan aku pergi Maka semua yang ada disini Menjadi milikmu Apa kau sedang bermimpi Pembalasan untuk Pembunuh putriku Gak akan dibiarkan Kau harus mati hari ini Benar sekali Sudah membunuh muridku Ingin pergi begitu aja Gak mungkin Kalian cepat Aktifkan penghalang ruang Di sekitarnya Dan jangan sampai Chowfang melarikan diri lagi Baik Dan mereka berdua Membuat sebuah Penghalang Untuk menahan Chowfang Hahaha Karena kalian cari mati Kalau gitu Aku akan Lau Chowfang Menghajar Pohon yang mungkin Dalam hati Chowfang Aku harap Tebakanku benar Untuk harta yang sangat luar biasa Binatang buas yang menjaganya Pasti sangat kuat Lalu tiba-tiba muncul petir Apa yang dilakukan anak ini Aku merasakan sesuatu yang salah Hentikan dia Maaf Kalian sudah terlambat Lalu tiba-tiba muncul Sebuah banteng emas Waduh Untung bantengnya merah He 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 Untung bantengnya gak merah Maksud gue Waduh Banteng emas Banteng emas Hah Ting Player Chowfang Menemukan makhluk tingkat boss Banteng emas Dengan level SSS Yang berbahaya Cepat Pergi dari sana Lihat eksperisinya Chowfang Lishar berkata Itu Itu ternyata banteng emas Kita gak akan mampu Untuk melawannya Yu Heng berkata Chowfang Kau bajingan gila Kau juga gak bisa pergi Jika berhadapan Dengan binatang seperti itu Dua orang tua Bukankah Kalian ingin membunuhku Kalau kau memiliki kemampuan Untuk menyerang Kau semua akan mati Kita melihat Gila tuh Gede banget bantengnya Dan mereka berdua Si orang tua Langsung kabur Lari Tapi si banteng Menyerang mereka berdua Dan mereka berdua Langsung Mokat Dengan satu serangan Kedua wuti bintang 6 itu Langsung mendekati ajal Monster macam apa ini Setelah menyerang kedua tetua itu Banteng itu berhenti Dan melihat ke arah Chowfang Dalam hati Chowfang Sudah berakhir Aku mencuri Begitu banyak harta Di hutan ini Ini pembahasannya Banteng emas ini Terus menargetkanku Kita melihat Banteng emas Ya banteng emas Banteng emas maju Jimat kekosongan Bawa aku pergi Tapi sebelum pergi Buruk Sudah terlambat Pasya keluarlah Dan Chowfang Terkena serangan Si banteng emas Dan dia terhempas Sial Banteng emas ini terlalu kuat Aku sama sekali Bukan lawannya Dalam hati Chowfang Namun sekarang Aku sudah berada Di luar hutan Berdasarkan pengalamanku Dalam membunuh Spirit ini Dalam membunuh Makhluk spirit ini Banteng emas Seharusnya gak akan Meninggalkan wilayahnya Untuk memburuku Saat ini aku aman Lalu tiba-tiba Ada suara Tolong Kita melihat Itu si Lee Shark Ternyata Bukankah hari ini Kau ingin membunuh orang tua Selamatkan aku Apapun yang kau inginkan Aku bisa memberikannya padamu Dengan membunuhmu Semua barang milikmu Akan menjadi milikku Pergilah ke neraka Dan Chowfang Langsung membunuhnya Ting Selamat Player Chowfang Telah menjadi Apa? Telah membunuh Wuti bintang 6 Dan mendapat 600 juta poin XP Mendapatkan 60 juta Poin kekuatan sejati Dan mendapatkan 60 juta Poin skill ilahi Ting Selamat Kepada player Chowfang Mendapatkan senjata Surgawi Pedang Yu Heng Ting Selamat Kepada player Chowfang Atas peningkatannya Saat ini Player menjadi Wuti Bintang 1 Hahaha Semua usahaku Gak sia-sia Dan akhirnya Aku menjadi Wuti Lalu tiba-tiba Hah? Gak mungkin Kita melihat Banteng emasnya Masih mengejar Chowfang Sial Kenapa banteng emas itu Gak melakukan kebiasaannya Ting Selamat Kepada player Chowfang Karena bertahan selama 10 hari Dari 10 mata Perburuan Ribuan hantu Menyelesaikan misi Bertahan hidup Waktu terbatas Ting Selamat Kepada player Chowfang Mendapatkan hadiah level Kultivasi Dan saat ini Menjadi Wuti Bintang 2 Dan mendapatkan gelar Ribuan hantu Gak menyerang Hahaha Misi ini tepat waktu Poin XP ku Dan poin skill ilahiku Sudah cukup Sudah cukup Dalam hal ini Tingkatkan berser Ting Selamat Kepada player Chowfang Setelah mengurangi 100 juta Poin XP Skill berserk Ditingkatkan Dan level saat ini adalah 2 Yang dapat melepaskan 4 kali Kekuatan atribut Berserk tingkat 2 Kita melihat Bantengnya maju menyerang Meskipun sekarang Aku memiliki kekuatan Wuti bintang 5 Aku tetap Bukan lawan Banteng ini Oh iya Kenapa jadi Wuti bintang 5 Itu karena dia mengaktifkan skill berserk Berserk itu loh Jadi Kalau mengaktifkan skill berserk Dia bakal naik beberapa tingkat Jadi skill berserk itu Bikin dia lebih kuat Kita melihat Chowfang Mengambil Sebuah tombak Itu loh Yang senjata Pembulu Dewa Kok gak salah ya Dalam hati Chowfang Wuti bintang 5 Udah cukup Untuk menggunakan senjata ini Harimau Gak akan menunjukkan tarinya Kau memperlakukanku Seperti kucing sakit Usahakulah Yang akan menghancurkanmu Kita melihat Si banteng maju Chowfang juga maju Dan mereka berdua Beradu serangan Dan kita melihat Tanduk si banteng Patah Dan si banteng terhempas Tanduk banteng Bisa patah jika diserang Ini terlalu mudah Lalu kita melihat Si banteng Tiba-tiba Tiba-tiba Bantengnya puter balik Kabur dia Lihat nih Bantengnya keringet dingin Pernah gak Kalian ngelihat banteng keringetan Mimin pernah Yang ngejau pul Eh Tahan Tahan Hei Kemana aku akan lari Ha? Poin XP Dan Harta Karun Akan menjadi milik Tuhan muda ini Lalu Chowfang Langsung menyerangnya Dan si banteng pun jatuh Hei Cepat pergi Banteng Mas Sedang mengejar Chowfang Ini kesempatan untuk pergi Dan tiba-tiba Dasar sialan Dan bantengnya Ternyata ngetindih mereka bertiga Sekarang Drama apa lagi Yang akan kau mainkan Wang Chong Daripada aku jatuh ke tanganmu Aku lebih baik mati Jadi bicara omong kosong Seperti yang kau inginkan Don Chow Fang Langsung membunuh Lee Shark Loh Tadi bukan ada dibunuh Kenapa Lee Shark lagi Apa tadi Yu Heng ya Bentar Enggak kok Tadi Lee Shark juga Apa mungkin ngebug kali ya Gambarnya mungkin salah Lee Shark nonggul dua kali Nih Yang bunuh yang tadi ini Dia dapet pedang Yu Heng Nah Tapi Ini yang dibunuh Gambarnya yang rambut item Lee Shark Ya mungkin ada kesalahan teknis lah ya Ting Selamat kepada player Chow Fang Yang telah mengalahkan Wuti bintang 6 Mendapatkan 600 juta poin XP 60 juta poin kekuatan sejati Dan 60 juta poin skill ilahi Ting Selamat kepada player Chow Fang Yang mendapatkan harta Ghost Moon Yin Spirit Mirror Nah Ini baru bener nih Ini barangnya si Lee Shark Ghost Moon Yin Spirit Mirror Yang tadi dipake buat nyari Si Chow Fang Ting Selamat Ke player Chow Fang Yang telah mengalahkan 4 Wuti bintang 4 Mendapatkan 1,6 miliar XP 160 juta poin kekuatan sejati Dan 160 juta poin skill ilahi Cukup bicara mengkosongnya Cepat Berikan aku hadiah Karena sudah membunuh Boss Banteng Mas Jangan mempermainkanku Ting Selamat Pemain Chow Fang Membunuh Boss Banteng Mas Mendapatkan 1 miliar poin XP 100 juta poin kekuatan sejati 100 juta poin kekuatan ilahi Selamat Pemain Chow Fang Membunuh Boss Banteng Mas Mendapatkan Bloodline Divine Beast Golden Divine Ox Selamat Pemain Chow Fang Membunuh Boss Banteng Mas Mendapatkan Beast Core Selamat Pemain Chow Fang Membunuh Boss Banteng Mas Mendapatkan Demon Ox Horn Selamat Pemain Chow Fang Membunuh Boss Banteng Mas Mendapatkan Harta Surgawi Drum Pertempuran Demon Ox Selamat Pemain Chow Fang Membunuh Boss Banteng Mas Dapatkan Seni Bia Diri Tingkat Surgawi Demon Ox Bull Horn Selamat pemain Cao Fang membunuh bos banteng emas Mendapatkan harta Void Breaker Shuttle Selamat pemain Cao Fang membunuh bos banteng emas Mendapatkan skill Saint Pill Selamat kebar pemain Cao Fang Sekarang menjadi Wuti bintang 3 Selamat kebar pemain Cao Fang Telah membunuh bos Mendapatkan bonus naik 1 tingkat Menjadi Wuti bintang 4 Wuti bintang 4 Ada banyak harta Tua muda ini benar-benar beruntung Bullhorn dan Battle Drums adalah item untuk perang Ini gak berguna untukku Namun Void Breaker Shuttle dan Synth Pill Synth, Synth Pill, Synth Pill Ntar mimin cek dulu Synth, Synth Pill, typo nih Dan Synth Pill ini sangatlah bagus Kecepatan yang dapat menghancurkan Wusheng Dan Pill ini yang dapat menerobos dari Wuti tertinggi ke Wusheng Meningkat sebesar 30% Benar juga Bermain dengan bos adalah cara terbaik untuk mendapatkan sesuatu yang bagus Jika bos lain datang kebar aku Itu sangat bagus Lalu tiba-tiba Siapa itu yang sudah membunuh anakku Aku akan menghukumnya sampai mati Lalu tiba-tiba muncul apa nih Muncul sepasang kaki Dari langit Gak peduli siapa kamu Yang sudah membunuh anakku Aku bersumpah Aku akan mengulitimu Agar kau merasakan kematian yang menyakitkan Kita melihat orang-orang kabur Lari Banteng dari hutan rurun Tuhan besar Menggila Jika banteng itu keluar Hanya orang-orang di seluruh rurun Tuhan 5 elemen Yang bisa menghentikannya Sialan Bajiknya mana Yang sudah memprovokasi banteng ini Dan apakah dia pikir Akan hidup tenang Sialan Jakapan aku berbicara seperti itu Dan aku hanya berkata Dan aku berkata Hanya ingin bos yang kaya Bukan monster seperti ini Ting peringatan Player terancam Tingkat ancaman Gak bisa dilawan Cepat pergi Langkah pri Jangan sampai dia menemukanku Tingkat binatang bos ini Bisa menghancurkanku Sampai mati Hanya dengan satu jari Gawat Ini adalah teknik pelacak darah Kita melihat nih Ini setengah hewan ini Orang setengah hewan ini adalah Divine Beast Golden Divine Ox Akhirnya Aku menemukan pembunuh anakku Jimat kekosongan Cepat Mau lari Penghalang ruang Si Chowfang Menggunakan jimat kekosongan Untuk pergi Tapi si banteng menghalangnya Sehingga Chowfang Gak bisa kabur Banteng bodoh itu Membiarkanku kabur Tuhan muda ini selamat lagi Loh Tapi tunggu Bayangan apa ini Bocah Kau bisa lari dengan baik Tapi trik seperti ini Gak berguna bagiku Gak mungkin Golden Bull Adalah anakku yang paling luar biasa Kau membunuhnya Bagaimana cara aku membunuhmu Senior Ini Ini hanya kesalahpahaman Senior Aku pikir Anda masih muda Dan kuat Atau aku akan mencarikan Anda Beberapa wanita yang cantik Bagaimana Kalau aku mencarikan 70 Atau 80 wanita Sebagai kompensasi Kompensasi kepalamu Lalu si Divine Ox menyerang Persetan Dan si Chowfang Menggunakan senjata The Ghast Slayer Yang itu Yang Tombak itu Spear Blokir itu Kita melihat Chowfang Gepeng Ditekan tangan Tapi ternyata Chowfang masih hidup Lumayan Kau masih bisa bertahan Oleh seranganku Bagus Aku akan bermain denganmu Lebih lama lagi Dalam hati Chowfang Sial Jaraknya terlalu besar Apakah tua muda ini Akan mati disini Aku gak rela Lalu tiba-tiba Sampai kecil Kenapa kau begitu marah hari ini Kita melihat Ada Divine Beast lagi nih Ini Purple Swan Divine Lion Sialan Satu aja ku gak bisa mengalahkannya Ini malah datang Atu lagi Ting Peringatan Player bertemu Dengan musuh tingkat neraka lainnya Tingkat ancaman Semoga damai dan tenang Di alam sana Semoga damai dan tenang Di alam sana Sialan Kau pikir Aku akan mati ha Liat aja Aku akan memperlihatkan Aku bisa bertahan hidup Kita melihat Mereka berdua Seperti bergelut Gak gelut sih Saling memancarkan aura lah Singat tua Ini adalah wilayahku Kau masuk tanpa izin Apa kau ingin bertarung denganku Armu sudah mati terpanggang Apa yang kau inginkan dariku Kau ingin bertarung Bertarunglah sini Dalam waktu ribuan tahun Aku gak pernah takut Kepada siapapun Aku adalah banteng suci Kau sangat berani Kita melihat Si Divine Ox Banteng suci Langsung menyiapkan serangannya Cukup Bertarunglah Jangan banyak bicara Dan si Purple Lion Juga menyerang Kita melihat Mereka berdua Mereka berdua bersiap Untuk berantem Lari Purple Swan Divine Lion Dan Golden Divine Ox Akan bertarung Kita bisa jadi abu Kalau kita gak lari Sialan Jika kedua orang ini Benar-benar bertarung Mereka pasti Bisa menghancurkan Hutan reruntuhan besar Purple Swan Divine Lion Pada dasarnya Sangatlah kejam Dan agresif Dan merupakan eksistensi Yang paling menakutkan Di antara tiga Divine Beast Di hutan reruntuhan besar Bagaimana Golden Divine Ox Memprovokasi dia Kita melihat Mereka berdua Beradu serangan Dan tuar Ledangannya sangat dasyat Sialan Ini benar-benar Sangat menakutkan Aduh tuh Rambutnya lepas tuh Botak Kita melihat Mereka berdua Masih gak apa-apa Sial Ini seperti bom nuklir Kekuatan hancurnya Sangat menakutkan Berikan anak ini Para aku Dan kita hentikan Pertarungan ini Dalam hati si Purple Lion Anak ini Juga tampaknya Memiliki bloodline Yang sangat murni Dari seekor Beast Jika aku memakannya Aku mungkin bisa Melangkah lebih jauh Mustahil Anak ini membunuhan aku Aku gak akan pernah Memberikannya padamu Hah Kau cari mati Kau lah yang akan mati Kita melihat Mereka berdua Bertarung lagi Nah Ini kesempatan Penghalang ruang Baru aja dihancurkan Oleh redakan Aku akan lari sekarang Jimat kekosongan Tingkat lanjut Haha Selamat tinggal Sampai jumpa lain waktu Banteng bodoh Jika aku bertemu Denganmu lagi Aku akan menjadikanmu Stake Pencuri kecil Kau mencoba mencoba Kau mencoba menarikan diri Hah Si banteng Divine Divine Ox Menyerang ke arah Cao Fang Tapi kita melihat Cao Fang udah kabur Ah Pencuri kecil Apa kau pikir Kau bisa lari dari ku Langit dan mumi Gak murah hati Darah adalah penuntun Para dewa dan iblis Menunjukkan jalan bagiku Melacak darah Sekarang Ting Kita melihat nih Si Divine Ox melacak Nah Hahaha Pencuri kecil Aku menemukanmu Dalam hati si purple lion Sangat menarik Boca manusia ini Sepertinya gak sederhana Lalu sekarang kita pergi Ke clan Kayu Kuil Kayu Harusnya Clan Kayu Kuil Kayu Gak mungkin Clan Kuil Kayu-Kayu Iya dong Clan Kayu Di Kuil Kayu Mungkin Nenek ini bertanya Bagaimana penyelidikannya Harta satu-satunya Clan Kayu Tanda kutip Mu Pohon Peri Guntur Angin Yang dicuri Golden Divine Ox Itu Golden Divine Ox Itu banteng suci emas Lapor Tetua kelima Feng Li Shanshu Gak ada kabar Tapi baru-baru ini Kami mendengar Anak Golden Divine Telah terbunuh Sekarang Dia mengamuk Mencari pembunuhnya Sangat menarik Ping Chin Baru aja memasuki Wu Sheng Dan dia Saatnya untuk keluar Dan berlatih Ngomong-ngomong Siapa Orang yang membunuh Anak Golden Divine Ox Bisakah dia digunakan Baik Lalu kita melihat nih Di sebuah waterfall Dan kita melihat Cao Fang kabur ke sana Untung aja Aku cepat kabur Jika tidak Aku pasti mati Oleh telapak tangan itu Sistem Beri aku pertolongan Mendeteksi Bahwa kesehatan player Sangat rendah Mengkonsumsi 10 juta Koin Supreme Dan memulai pengobatan Dipalak Cok Sistem Sistem Kau terlalu kejam Untuk membuat jimat Kekosongan Membutuhkan 10 ribu Koin Supreme Dan biaya Pemulihan Pemulihan 10 juta Aku sudah menukar Begitu banyak Bahan obat Ketika di tempat itu Dan total pendapatan Lebih dari 50 juta Koin Supreme Lihat tuh Nongol tuh Jangan pernah Menggunakannya lagi Sistem Kau bajingan Ting Selamat kepada player Karena telah Memicu misi Pemusnahan Waktu terbatas Persyaratan misi Dalam waktu 3 bulan Bunuh Golden Divine Ox Tiket misi SS Misi gagal Player akan dibunuh 3 bulan Membunuh Divine Beast Saudara aku Aku salah Aku mohon Aku harus membunuh Divine Beast Dalam waktu 3 bulan Bukankah ini lelucon Sistem memberitahu Setelah misi diberikan Gak bisa dibatalkan Untuk player Bersemangat lah Apa yang harus kulakukan Tim Apakah aku harus Membunuh tim Untuk membunuh Golden Divine Ox ini Lalu tiba-tiba Badan Chava mulai Seperti menyala Peringatan Peringatan Ancaman besar Mendekati player Tolong Segera melarikan diri Sialan Teknik pelacak darah Sapit tua itu Benar-benar Ingin membunuhku Kalian pun sampai Di penghujung video ini Kalian mau tahu Lanjutan chapter ini Atau Manhua menarik lainnya Makanya Jangan lupa subscribe Biar kalian Gak ketinggalan Kalau gue upload video baru Jangan lupa like Comment Dan share ke teman-teman kalian Supaya channel ini Bisa lebih berkembang Kedepannya Segitu dulu dari Video cerita Manhua Gue Sabik undur diri See you on the next video Cai cien Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya